Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Ayo kita lihat dulu videonya terkait Hai banyaknya Hai Baleho Ibu Puan Maharaniah di daerah pengungsian di Sumeru Hai coba kita lihat nah guys ini pengungsian korban eropsis seberu ya di desa dan ada satu yang menyakitkan hati Jigire yang menyakitkan hati Allah ya tolong-tolong kenapa juga mesti balioknya panjang-panjang sebanyak seperti ini Allah dimana kader-kadernya pada saat evakuasi di TKP bener-bener di titik kita punya itu enggak ada bu enggak ada enggak ada enggak ada ya Allah ya Allah senekati muka ya Allah persis banget di daerah ini di posko apa namanya di posko pengungsian ini maksudnya apa ya ya ampun ya ampun buah-buahnya lanjutnya kelihatan baliho-baliho ini kita agak berhenti masanya pas ada beli stop-stop semua agak sehingga ada beli stop-stop semua agak ada beli stop-stop semua agak ada beli stop-stop semua ya ampun ya Tuhan kasihan warga-warga pengungsinya padahal yang kerja bukan dari Hai nah itulah tadi sekilas kawan terkait dari Hai ah Baleho status pandu dari ibu puam Maharani selaku ketua DPR RI Hai dan ini terjadi pro kontra saya lihat nah Coba saya bacakan dulu secara kontra tekstualnya yang ada di media onlinenya kompas.com ya Hai lumajan kompas.com baliho kutua DPR RI puam Maharani bertubaran di sepanjang jalan menuju lokasi bencana letusan Gunung Sumeru di lumajan Jawa Timur baliho tersebut bertuliskan tangis bu tangisku ceriamu ceriaku saatnya bangkit menatap masa depan iya memang banyak baliho nya di sepanjang jalan ini juga ada di depan kantor kecamatan kata salah satu relawan bencana letusan Gunung Sumeru Komarudim pada kompas.com via telepon Selasa 21 Desember 2021 muncul sekitar tiga hari lalu menurut dia baliho tersebut baru muncul sekitar tiga hari yang lalu tepatnya sebelum puan Maharani Hendak berkunjung ke lokasi bencana letusan Gunung Sumeru di majang Jawa Timur sedangkan puan sendiri datang ke lokasi dan memberikan bantuan pada Senin 20 Desember 2021 baliho itu cukup banyak di sini terutama di pinggir jalan tambah dia dinilai kurang etis Komar menilai baliho di lokasi bencana itu kurang etis saya sendiri tidak tahu kapan baliho itu dipasang tiba-tiba pagi ada aku dia baliho itu dipasang bertebaran hampir di sepanjang jalan kecamatan Pasirian dan kecamatan Candipuro dia mencetokkan baliho bergambar puan juga ada di depan kantor kecamatan Candipuro dia mengatakan seharusnya baliho yang dipasang itu tidak menunjolkan personal puan Maharani tapi menunjukkan bentuk kepulidiam pada korban bencana lutusan Gunung Sumeru misal kayak Baleho milik NU dan lembaga Sakat hanya pasang bendera yang menunjukkan jalan atau arah ke poskopong siam papardia sebelumnya diberitakan Gunung Sumeru kaupaten lemajam tus pada Sabtu 4 Desember 2021 nah itu saudaraku yang sekarang menjadi polemik ya ini kan jadi polemik nih kenapa ini menjadi polemik karena ini masalah Baleho ya dulu pernah ya dulu waktu ini masih ramai akhirnya dan dikaitkan lagi dengan eh Baleho nya Habib Rizik Sihab kalau dulu itu alasannya apakah sudah bayar ya kan retribusi ke BEMDA nah ini juga ada yang nanyakan apakah Baleho daripada Ibu Puan Maharani itu Ketua DPR yang dipasang itu juga apakah sudah bayar retribusi ke BEMDA itu juga banyak bertanya dan ada juga ini tidak etis ya apa akhirnya banyak yang bertanya kenapa Baleho Habib Rizik tidak boleh dipasang bahkan ada bendera itu cuma satu lembar itu malah di tebang pohonnya kalau ini malah banyak ya banyak dan kenapa tidak dipermasalahkan inilah sebenarnya yang selalu menjadi tanda tanya ya dibunak masyarakat seakan-akan ini tidak adil begitu coba yang dipasang di sampingnya itu Baleho nya Habib Rizik Sihab dipasang di sampingnya Ibu Puan Maharani kira-kira rame apa enggak apa bedanya ya inilah yang terkadang masyarakat ini berpikir bahwa ini tidak adil gitu loh kalau pasang Baleho kalau bagi saya pribadi mau pasang Baleho per meter pun tidak ada saya tidak ada urusan yang begitu-begitu ya karena berbagai cara digunakan untuk kita semakin dikenal orang ya dengan Baleho dengan tampil di TV dan sebagainya dengan sering turun ke lapangan itu semua adalah bagi saya hal yang ya biasa ya kayak Baleho Puan Maharani begini bagi saya itu sesuatu yang biasa tapi jangan mau larang kalau ada lagi warga negara yang lain ya ada warga negara Indonesia yang lain pasang Baleho terus dilarang ya kan seperti nanti kalau dipasang Baleho nya Habib Rizik Sihab disitu dilarang alasannya apa alasannya yang masuk akalnya seperti apa apa enggak boleh ada foto-fotonya Habib Rizik Sihab dipegang sama masyarakat dipasang apa enggak boleh sudah sebegitu parahkah kebencian kepada Habib Rizik Sihab kepada mereka-mereka yang membenci Habib Rizik Sihab sebegitu parahnya kah inilah yang terkadang semakin memecah belah persatuan Indonesia kawan kebencian kepada seseorang bahkan fotonya pun dilarang dipasang dilapakan sampai segitu ke parahnya yang sudah mengkristal kebencian-kebencian kepada seseorang ini jadi kalau kalau saya ditanya itu MPS Pak Mayar Pernayur Rahman Saleh itu Baleho nya Puan Marani banyak di Semir saya bilang eh masalahnya apa biarkan aja itu enggak ada masalah bagi saya terus dia nanya loh kok Baleho Habib Rizik Sihab dipegang boleh nah itu juga yang menjadi pertanyaan bagi saya gitu siapapun boleh bagi saya ya mungkin ada yang berbeda lah pendapat dengan saya mau Baleho siapapun disitu mau bantu Sumeru kan tidak ada yang dirugikan silahkan kalau saya mau setiap sentimeter itu ada Baleho enggak masalah itu enggak usah saling menjelekkan enggak usah saling menjatuhkan ya memang yang saya juga sayangkan kenapa Baleho Habib Rizik Sihab sebagai warna negara tidak boleh ya kan nah ini yang menjadi suatu perbedaan kawan jadi harapan saya ayo kita tetap jaga persatuan jangan saling menghina jangan saling mencaci jangan saling memaki jangan saling iri ya kalau tokotok nasional lain mau dipasang Baleho nya disitu silahkan saya mungkin kalau ada duit kupasang juga Baleho disitu kupasang mungkin Baleho kalau saya ada duit tidak ada masalah atau enggak ada yang dirugikan itu menurut saya ya kalau ada kelebihan bantu Sumeru enggak ada masalah enggak usah enggak usah dipusing yang begitu-begitu toh bukan uang 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 kita dipakai uang-uang mereka cuma yang disayangkan banyak pertanyaan kenapa kalau Baleho nya Habib Rizik Sihab itu tidak boleh seandainya dipasang disitu Baleho nya Habib Rizik boleh apa enggak yang begitu-begitulah kira-kira ya inilah yang diperilakan tanda tanya besar bagi sebagian warga kenapa harus seperti itu gitu loh ini aja kawan mudah-mudahan ke depan terus kita pupuk persatuan Indonesia jadi kalau ada yang mau buat baik berbuat baik lah tidak perlu lagi kita kalau ada yang mau buat baik tidak perlu kita iri dengki dan sebagainya yang penting dalam hal ini pemerintah adil kalau boleh pasang Baleho disitu siapapun warga negara ya boleh juga lah ya mungkin saya juga Baleho saya kalau saya punya duit mungkin kupasan juga Baleho disitu ya Baleho nya Habib Rizik Sihab juga kalau mau dipasang mungkin ya diperbolehkan juga lah ya kan ini kalau saya bagikan video nya kawan salam hormat buat semuanya ya dan mudah-mudahan aman semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati terima kasih terima kasih